Sementara itu pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan bocah 4 tahun yang ditemukan di Pantai Lebak. Dan selain karena utang piutang, polisi menyebut pelaku sakit hati pada ibu korban. Selain itu ada dugaan peristiwa ini imbas asmara sesama jenis. Pelaku penculikan dan pembunuhan bocah di Bantan memiliki 3 motif. Kasus ini melibatkan 5 orang pelaku yaitu SA, EM, RH, UH, dan YH. Polisi mengatakan pelaku SA dan RH sakit hati terhadap ibu korban yang kerap memarahi mereka. Polisi juga menyebut pelaku SA dan RH pernah meminjam uang 75 juta rupiah kepada ibu korban. Kedua pelaku juga pernah menggunakan aplikasi pinjaman online dengan identitas ibu korban untuk meminjam uang. Selain itu diduga SA dan RH punya hubungan sesama jenis. Polisi menyebut kedekatan RH dan ibu korban membuat SA cemburu. Untuk pelaku SA dan RH itu sakit hati karena pelaku perlakuan dari ibu korban dalam hal ini saudari A. Jadi kita berterangan bahwa puasanya saudari A ini ibu korban itu sering mengarahi anak dari SA. SA dan RH ini memiliki putar pinjaman dengan penggunaan aplikasi atau identitas dari saudari A, ibu korban. Kemudian juga yang berikutnya juga menaruhkan sesuatu yang terhadap ibu korban karena sering dekat dengan saudari A, ibu korban. SA dan RH sejak 17 September 2024 dengan target awal ibu korban namun rencana itu gagal dan membuat mereka beralih ke anak APH. Sebelumnya APH yang masih berusia 4 tahun ditemukan tewas di pantai Cihara, Lebak, Banten pada Kamis 19 September 2024. Dari Cilegon, Banten, Hashim Adnan, Jurnalis NTV melaporkan.